Hai Oke jadi berikut ini adalah cara mengatasi upload file di Google Drive itu lama dan ada nggak jalan filenya disini saya akan bagikan sedikit trik ke kalian bagaimana cara mengatasinya langsung aja kita buka aplikasi Google Drive Oke yaitu cara pertama yaitu dengan melihat ini dia ya teman-teman penyimpanannya di Google Drive itu kalau memang penuh yaitu memang dibatasi jadi kalau penyimpanan penuh yaitu kita perlu hapus file di Google Drive itu yang tidak digunakan lagi guys ya kita hapus-hapus aja seperti ini caranya caranya kita pilih ini dia malah hapus ini Google Drive nah ini dia hapus dan kita klik pindahkan ke sampah dan di sampah itu sendiri kita harus hapus ya guys ya seperti ini di baris tiga dan pada bagian sampah ini nah disini kita hapus semuanya kita hapus semuanya jika memang penyimpanan di Google Drive itu sudah penuh ya guys Hai Oke Hai dan jika penyimpanan kalian itu masih ada maksudnya ini dia di sini itu masih ada tetapi Hai kok anu maksudnya enggak bisa upload kalian bisa klik pada bagian setelan ini Hai dan kalian pilih ini dia bersihkan cage atau caca di sini caca saya 250 MP di sini kita klik bersihkan caca dan klik OK Hai dan kemudian bagaimana cara mengatasinya jika masih nggak bisa upload di Google Drive kalian bisa lakukan ini mungkin pengaturannya itu kalian aktifkan yaitu di setelan nah ini dia transfer file hanya melalui jaringan apapun bisa melalui jaringan GP internet maksudnya internet biasa dan juga Wifi seperti ini Hai Oke penyebab lainnya yaitu kalian itu menggunakan VPN jadi jika ingin mengupload ke Google Drive pastikan yang kalian itu tidak ada pembatasan dalam proses upload mengupload ya Oke jadi cara selanjutnya yaitu Hai saat Apple upload file Google Drive mungkin kalian itu menghentikan proses uploadnya misalnya saya akan upload file seperti ini Hai nah ini dia kalian jangan keluarkan ya guys seperti ini karena mungkin saja ke aplikasi Google Drive itu dibatasi di latar belakang maksudnya seperti ini jika di Hai info aplikasi nah ini dia Hai batasi penggunaan ini penghemat baterai nah ini dia aktivitas latar belakang ini saya non aktifkan dan bisa kita akali dengan tidak ada pembatasan sebab tidak ada pembatasan seperti ini mungkin di HP lain ini tidak ada ya teman-teman tapi di HP Xiaomi dan HP HP China lainnya mungkin ada ini bisa kalian atur ke tidak ada pembatasan ini ya batasan penghemat baterai Hai dan apabila masih tidak bisa upload file kalian bisa update dulu aplikasinya di Playstore ya guys kalian buka Playstore Hai dan kalian ketikan drive Hai nah ini dia kalian klik update Hai dan Insyaallah ini sudah bisa digunakan lagi ya guys mungkin karena ada bug di aplikasi lama jadi perlu di update situ Oke jadi seperti itu caranya semoga beranfaat Hai dan